Oke ya, halo semuanya, selamat datang Wali di Tanya Setelah Hukum ya Dan kali ini kita akan menjelaskan prosedur dan tata cara untuk membuat surat teguran atau somasi ya Membuat surat teguran atau somasi, intinya seperti itu ya Jadi somasi ini bisa Anda kirimkan secara personal, Anda bisa pakai lawyer ya atau pakai kuasa hukum juga Kalau Anda pakai kuasa hukum ya, somasinya bukan seperti ini ya Ini kan somasi personal ya, jadi Anda nggak pakai lawyer Kalau pakai lawyer itu nanti atasnya, di atas ini ada logo kantornya ya Logo kantor Anda memberi kuasa kepada siapa ya, tergantung Kalau Anda pakai pengacara ya, di sini nanti ada logo, di atasnya tanggal ini Nanti ada logo kantor yang menerima kuasa Anda, seperti itu Tapi kalau Anda nggak pakai kuasa, Anda bisa untuk membuat somasi sendiri ya Contoh surat somasi ini biasanya digunakan untuk buat pelaporan kepolisian sebagai tambahan bukti Atau buat teguran saja ya, seperti itu Atau buat tambahan bukti juga di pengadilan bahwa memang sudah pernah dilakukan somasi atau teguran terhadap pihak tersomasi ya Dalam bentuk apapun ya, dalam perkara perdata ataupun perkara pidana Contohnya ya, pertama harus ada tanggal seperti ini ya Jadi tanggal surat somasinya dibuat itu harus ada ya, tanggal ini juga harus ditentukan ya Setelah itu perihalnya, ini juga penting ya, surat teguran atau somasi Yang selanjutnya ini syaratnya harus ada penerimanya kepada yang terhormat atau kepada siapa Habis itu alamatnya, misalnya di mana Setelah itu baru yang bertanda tangan di bawah ini Ini berarti pihak yang memberi somasi ya Tanda tangan di bawah ini adalah pihak yang memberi somasi ya Setelah itu alasan kenapa kok timbul surat ini Atau alasan kenapa kok ada surat somasi ini Nanti alasannya dijelaskan di sini sedikit Berdasarkan perbuatan pihak tersomasi di atas ini Saya contohnya ambil tersomasi Ini salah satu somasi kita karena ada KDRT dalam rumah tangga ya Telah melakukan tindak-bindahan kekerasan dalam rumah tangga Baik secara fisik maupun pesikis ya Atau penelantaran ya Maka saya memberikan teguran atau peringatan ya Ada pun dalil-dalilnya ya Kronologinya juga harus disebutkan ya Langkah pertama ya sebagai berikut Kronologinya yang terjadi ya Bahwa tersomasi merupakan ayah sambung Ya dijelaskan dulu ya kronologinya Bahwa ini nanti improv ya Tergantung bagaimana posisi Anda pemberi somasi ya Kalau penipuan ya harus dijelaskan penipuannya Seperti apa bahwa bertemu kapan Habis itu ternyata meminjam Habis itu dibujuk terayu atas dibujuk rayunya Itu ya tergantung nanti somasinya dalam bentuk apa Bahwa selain hal tersebut Termasinya juga tidak melaksanakan kewajibannya Ini harus penting ya Jadi pelanggaran hukumnya juga harus disebutkan di sini ya Nanti baru dianalisis melanggar pasal berapa ya Jadi bahwa hal demikian rupa telah terjadi selama bertahun-tahun Ya karena ini penelantaran keluarga ya Atau peidah DRT bahwa Ini ya pelanggarannya ada di 2 dan 3 ya Kalau penipuan ya tergantung Setelah itu dengan bujuk rayunya telah ditipu Habis itu dibawa kabur dananya Atau hutang-hutang tidak dibayar Bisa disomasi terlebih dahulu ya Dengan hal-hal kronologi yang sudah disebutkan di sini ya Nanti improve ya bagaimana tergantung Kronologi yang Anda buat ya Kalau Anda bingung bagaimana tata cara pembuatan somasi di atas ya Nanti bisa kita bantu langsung hubungi WA yang ada di deskripsi video aja ya Setelah itu langsung tinjauan yuridis Tinjauan yuridis ini yang penting ya Perannya pengacara, perannya penasihat hukum atau lawyer itu di sini ya Kalau sudah ada kronologi di atas tadi Maka selanjutnya adalah mengenai tinjauan yuridis ya Bahwa berdasarkan undurian kronologis di atas ya Perbuatan tersebut melanggar pasal gitu Itu sudah sangat keterlaluan ya Bahwa sebagaimana kronologi yang perlu saya sampaikan Bahwa perbuatan saudara telah melanggar undang-undang Republik Indonesia 23 tahun 2004 ya Tentang penghabusan kekerasan rumah tangga Itu bisa Setelah itu lampirkan juga pasalnya ya Ini kan yang dipakai pasal 5 huruf A ya Bidana 5 tahun dan dendanya 15 juta ya Kalau ada pasal lagi atau juntohnya Anda bisa masukkan lagi Bahwa sebagaimana kronologis peristiwaan pada poin 3 ya Ini juga melanggar undang-undang KDRT ya Pasal 49 ya Dendanya 15 juta dan kurungan 3 tahun ya Menelantarkan orang lain Menelantarkan sebagaimana dimaksud anak dan istri dan sebagainya Selanjutnya ini ya Yang keempat Somasi atau teguruan kepada saudara Sebagai peringatan hukum ya Agar pihak tersomasi memberi penjelasan Meminta maaf memberikan semua hak yang seharusnya Pemberi somasi dapatkan Serta memberikan keterangan menenai hal-hal lainnya Ya itu penting ya Jadi permintaan pihak tersomasi juga harus dilampirkan disini Ditulis disini Setelah itu baru masuk ke batas waktu ya Bahwa pertimbangan ini saya memberikan batas waktu Tempo 7 hari sejak surat ini diterima Harus telah menyelesaikan segala permasalahan ya Dengan menghubungi nomor Atau langsung datang atau dijadwalkan untuk musyawrah mufakat ya Tergantung Setelah itu baru disini ya Demikian surat somasi ini agar disampaikan menjadi pertimbangan dan semua pihak Apabila somasi ini tidak ditanggapi oleh saudara tersomasi dan tidak ada etikat baik ya Maka akan melakukan upaya hukum Baik secara perdata maupun pidana itu perlu ditulis ya Sesuai dengan undang-undang yang berlaku Baru nanti masuk ke tanggal dan tanda tangan pihak pemberi somasi Ada materainya baru dikirim ya Kirim secara pdf secara soft copy terlebih dahulu Baru kirim hard copy-nya melalui post ya Jadi itu tadi contoh tata cara membuat surat somasi ya Kalau bingung atau perlu dibuatkan nanti silahkan WA aja Terima kasih banyak semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.